Perangkat Mixed Reality terbaru Apple Vision Pro diperkenalkan dengan harga 3.499 USD atau sekitar 51 juta rupiah. Perangkat ini secara umum bisa digunakan untuk berbagai kegiatan, mulai dari bekerja hingga menonton film di layar virtual dengan lebar 30 meter. Perangkat XR Apple ini sudah diisukan sejak 2017. Setelah lebih dari 5 tahun, Apple akhirnya memperkenalkannya ke publik. Sebagian besar berat dan ukuran perangkat ini berasal dari perisai yang tebal di sekelilingnya dan tali yang besar dan empuk di bagian belakang. Kacamata dengan bentuk melengkung ini tampak dapat membungkus sebagian besar wajah dengan cukup baik. Perangkat yang dibuat bulat warna kepenakan ini memiliki kabel yang keluar dari sisi kiri dan baterai seukuran iPhone di bagian bawah yang menyediakan daya tahan baterai selama 2 jam. Apple menggerakkan seluruh headset dengan Vision OS yang bekerja dengan chip R1 baru dengan prosesor M2 untuk menunjukkan performernya. Apple juga menciptakan fitur baru yang disebut A-Site yang menggunakan tampilan melengkung pada bagian luar headset. Hal ini membuat orang lain tetap dapat melihat reaksi pengguna saat seorang mengenakan Vision Pro. Penggunaan juga dapat menggunakan aplikasi yang sudah familiar seperti Safari dan lainnya sambil tetap dapat berinteraksi dengan objek atau orang di dunia nyata. Telisi TV mengabarkan Hi, did you receive the deck?